Aduh, gak tau udah kenapa ya dia pake Harper ya Mungkin dia bikin konten guys ya, mungkin ya Dia bikin konten grand final pake Harper Lancar banget ngomongnya kayak penyiar radio, anjay penyiar radio, gak tuh Gue ini bukan penyiar radio, tapi gue ini adalah konsultan cinta, anjay Konsultan cinta, kalian-kalian yang jangan kemana-mana ya Buat kalian-kalian yang belum tau, para penonton baru Nanti biasanya setelah akhir stream, itu ada 10 menit sesi curhat guys ya Kalian bisa curhat apapun ke gue, nanti gue bantu guys ya Aman Sing bener ketik, teh tadi tipu kita, bahasa apa itu pak? Undak ada paham bahasa itu nah, undak ada paham nah Keluar bahasa banjarnya kan, bahasa banjarnya jadi keluar kan Domisi dimana banjarnya masin bro Oke kita kembali lagi ke game ya guys, disini unbox udah dapet 2 biji digi dan Oke, dia udah nyalah air di CEO, 2 biji digi Tapi unitnya kayaknya kurang bagus, oh ada Martis dan Chow juga Oh dia udah 10 gold guys, dia udah 10 gold ternyata Wow, 10 gold, eh kok dibeli? Yah Dr. Andre Ya hilang dong interestnya, tapi dia bisa sih dapet 2 kemungkinan Tapi kalau misalkan dia pasti dapet 1 lah, dia 1 pasti dapet Kalau kalah mungkin dia bakal jual Frankonya ya Kita, mungkin dia ada ini ya Persepsi dia sendiri ya Oh, pas blue gold, oke Berarti worth it aja lah, worth it lah, worth it, worth it Marugame Udon enak gak bang? Weh, enak banget, enak banget cuy Enak banget Apalagi kalau hujan-hujan Masih santai guys, ini karena masih early round ya guys ya Jadi kita masih belum Belum ini, belum panas Belum panas, belum hype ya Kita masih mengamatin dulu disini Sinergi mereka Dan disini kayaknya ada 3 orang main summoner guys ya Ya Taman apa aja semua Dan disini randomisasi sepertinya mau otw ke summoner juga guys ya Kalian udah punya JAS juga disini cuy Oke, alright, alright, alright SRBAM disini sementara menyiapkan assassin sepertinya guys Oh, enggak Jadi nyiapin Carmilla cuy Oke, oke, oke Ini poinnya masih ini sih Masih Soalnya gini Yang tadi yang juara 1 di game 1 malah tusun Dan di game 1 yang tusun malah juara di game 2 Hmm Ini sengit sih Tapi yang paling penting itu konsisten sih Kalau gue HP 3 cuy Oke, kalau yang berjaya disini summoner lagi nambah 1 Oke, kita lihat disini Berapa orang main summoner? 1, 2, 3, 4 Ini otw 5 nih Randomisasi nih Oh, enggak ternyata Si randomisasi mau ke DA cuy Pernah juara turnamen enggak? Pernah dong Ada mandi Oh, ada mandi sih Emang segitu kucelnya Mandi lah bos Mana ada enggak mandi Ini masih basah Ini masih ganteng kayak gini Kalau abis mandi itu ganteng Siapa sih yang enggak suka sama insane dergent Anjay Admin aja suka Oke lanjut Kita lanjut Disini masih ada si PH Doop Yang masih winstreet guys 3-0 Kita lihat disini bisa enggak pertahan winstreetnya Dan sepertinya dia berhasil mempertahani winstreetnya Dari si Kelvin Gimang ya guys ya Kalau kaget ikut bang Gue ada gugur Wush Wush Ya enggak Wush Oke Disini Uh ada krisis elf Tapi kayaknya jarang banget ya orang pake elf ya Dan si randomisasi memutuskan untuk ambil BOD cuy Ah masih ada berserker fury Terus Uh popel kupo udah diambil Kevin Gaming Kevin Gimang Kevin Gimang Gue ketuker terus Nama nicknya sama channelnya cuy Aurora kosong dong Nah gitu dong Aurora diambil dong Mantep ya kan Dia bisa nyalain 300 turnfile Atau mungkin dia mau jual Maybe Maybe ya Kita cek si Kevin Gimang guys Yang tadi udah dapet turnfile nya ya Popel kupo tinggal cari si Franco Dan dia bisa nyalain 3 turnfile Di awal game Mulai 80an ya nonton Ada kenaikan Mantap 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 Hari-hari summoner Kevin Gimang Oke kita nonton nih Kevin Gimang disini Ketemu sama si Unbox ya guys ya Unbox disini menggunakan DA Yang OTW belum jadi ini masih ya Tapi disini dia punya 2 biji Chang'e Namun gak ada ini ya guys Gak ada sepatu mana ya Kita Oh tapi disini Masih ada si ini ya Si Martis yang bisa ngepet-ngepet cuy Hmm Hmm Masih ada si ini juga Chang'e di belakang Wuh bentar dulu Ternyata Freya bintang 1 Udah berubah Itu terlalu kuat guys Lalu disini di belakang Masih diikuti oleh si Jazz Yang gue bingung kenapa Oke 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 Gini Gue penasaran ya Kalau misalkan Jazz Ini kalau misalkan ya guys ya Jazz kita jadikan Carrie Dia pakai glowing wand gitu ya Pakai Pakai Apa namanya Pakai lampu kan yang ngarung gak sih Life Steel nya Lanjut disini Pali Wuh Randomisasi Sisa 41 HP Yang Build DA dia ya Tapi itemnya disini mana Oh itemnya ternyata disini Cuman punya si Halbert dia ya Dan si Halbertnya ada di Zilong Disini bintang 2 Gue gak tau ini bisa nana apa gak ya Tapi kayaknya ini bakal kalah ini ya Oh disini Asas ini sakit banget Tuh kan Oh bentar dulu Bentar dulu Masih ada lapsteal dari Weapon Master nya ya Oh tapi gak bisa cuy Dia angkat sama si Cyber Udah langsung Hmm Mati Oke Kita balik lagi Ternyata si Unbox Sisa 34 HP cuy Ini semuanya Banyak yang main DA Uh dia masih mencet cuy Oke Sepertinya Unbox ini Suka banget mencet-mencet Remy ya Biar dapat duitnya lebih Dan habis ini dia pasti ke level 7 Kemungkinan besar dapat link 27 HP Kita liat disini Apakah si Unbox Bisa kayak tadi ya Naik ke posisi keempat besar Oh gak Unbox tadi di Oh iya Unbox 4 besar randomisasi yang 5 Yang pake Harper 5 tadi Unbox main bawah bener Iya soalnya dia dari Dari tadi ya Perasaan dia mainnya dibawah terus Dan disini dia udah level 7 sih Kita liat aja disini ya Dia nyala DA nya dan OM nya Dia masih harus ngeroll Ini cari-cari unit Dia masih belum dapetin unitnya Belum dapet link Belum dapet Belum dapet link Belum dapet stun juga Ini bahaya banget sih Dia soalnya masih harus cari 6 DA Ini bahaya ini Ketemu sama SRBAM Apakah menggunakan summoner Dan disini si SRBAM Menggunakan assassin dan wrestler cuy Tapi ini harusnya si Unbox Masih aman ya guys Soalnya dia menang unit cuy Dan disini ada DA juga Dibantu sama abis Harusnya masih menang Oh bentar dulu Bentar dulu Dikroyok Oh maksudnya dikroyok Dan disini masih ada Saber Oh Oke Disini masih ada 1-1 ternyata dia 1-1 nya disini pake DAF Dan berserker fury Berarti masih aman Exelos Barusan aja kalah dari randomisasi ya Dia menggunakan assassin Hmm Disini berapa orang main assassin Kita cek ya Ada 2 orang main assassin Disini ada Exelos Dan SRBAM cuy SRBAM disini Mau main assassin wrestler Sepertinya ya Dia harus nyari kristalnya sih Itu yang berat Kristal assassin sama crystal wrestler Dia udah Wow Hello Ternyata disini guys Diam-diam Si HX Havaldo Udah mendapatkan Irrital bintang 2 Entah dia pake clone device Apa enggak Tapi yang pasti disini Buildnya unik Karena dia mau ngebuild ke Elf guardian Meta di patch sebelumnya Di 2 patch Atau 3 patch sebelumnya Gitu loh Irrital bintang 2 nya cuman Dikeroyok sama si ini Dikeroyok sama si assassin nya Mati udah Kita lihat aja lah Disini masih ada Carmilla Cuman gak ada heater lagi Boos Carmilla bisa kah? Hmm Ini sekali Aduh Gak bisa dia Sempet ngilang Hmm Uh 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 Wait wait What? Gila Emang guys ya? Emang guys ya? Sama kayak video yang Gua upload tadi pagi Walaupun main elf Tanpa bucin ya Dia makanya cuman Carmilla itu kuat banget Apalagi Carmilla nya elf Cuy Listriknya nyala Beuh Udah Kelar Ini Irrital nya ini perlu Di ini sih Positioning nya aja sih ya Soalnya ada 2 orang main assassin Kalo gua Gua cornerin aja Irrital lagi Oli Shit Oke Si Dope disini Yang diam-diam Udah 4 summoner guys Si Dope disini Ketemu sama si Unbox Oh kita liat disini Unbox bisa tusun gak? Unbox tusun gak nih Gara-gara si Dope ya Dia Carmilla nya udah dikasih buku sih Tadi ini berat banget Ini kalo misalnya diginya meredak Uh sakit banget cuy Oh my god Ini halo halo Unbox Apa kabar? Apakah anda masih aman? Unbox? Ya masih aman sih harusnya Karena masih ada 1-1 Masih terbang ya guys ya Ini harusnya Tembusnya gak terlalu banyak Karena dia masih bisa terbang Yap Tembusnya cuman 4 unit Dan disini Sekarat sih Sisa 14 HP Dan disini Palu Iberjaya ternyata 11 Oh randomisasi ternyata 3 HP Dia punya ultinya gak sih? Dia gak bisa liat ultinya ya guys ya Cooldown apa enggaknya Tapi disini Randomisasi udah dapetin slot ini harusnya Oke Dia memilih link Berarti syukur banget Untuk Palu Iberjaya Atau dia udah dapet slot Enggak Ini slot pertama cuy Wow Jangan lupa minum bang Minumnya nanti ya Habis ini Oke randomisasi Dia udah dapetin 6 DA nya cuy Tapi masih bintang 1 link ya Dan duitnya Sisa 2 Jadi bayar sekali Dia main Tarsman Pake Johnson Oke Nice Wan-wannya masih belum masuk Tapi ya guys ya Masih bintang 1 juga Entahlah Tapi kita liat aja Palu Iberjaya disini juga Mainnya WM Nothenvale D-A-W-M Nothenvale Oke Oke alright Alright Randomisasi ketemu Siapa nih Randomisasi ketemu Masih Palu Iberjaya Ini yang kalian bakal tusun nih guys ya Kita liat aja disini Apakah randomisasi atau Palu Iberjaya Yang bakal tusun 2an Di posisi ke-8 Kita liat disini Sun-nya si randomisasi Gagal untuk berubah Untuk keluarin anak Tapi disini linknya Bintang 1 Dengan BOD dan Hasklow Apakah disini bisa mengalahkan Freya Bintang 2 Tapi kayaknya Freya Bintang 2 Masih terlalu strong nih guys ya Freya Bintang 2 Dengan kebantuan Golden Staff Dan ada tough boost disini Sepertinya sayang sekali guys Sayang sekali randomisasi Sepertinya anda harus tusun Di posisi ke-8 Di game ketiga ini guys ya Dan disini Palu Iberjaya Masih berhasil bertahan guys Di posisi ke-7 Bisa 3 HP 3 HP cuy Eh Oh Harper-nya 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 cuy Menyelamatkan Harper-nya menyelamatkan cuy Harper-nya cuy Menyelamatkan lagi Wah sayang sekali sih ini Ya punya item mana gak sih Ya punya item mana ini Kalau item mananya Dikasih ke Sun bagus sih Kita lagi disini Randomisasi ketemu sama Unbox Ini kayaknya yang kalah Bakal tusun juga ya Karena si Unbox ini Sistem 14 HP cuy Oke link udah mulai loncat Tapi linknya masih Bintang 1 Gak ada damage sama sekali Sementara si Unbox sih Udah punya Tamus Dan disini Sunnya si Unbox berhasil keluar guys Ini kayaknya bakal menjadi akhir Dari si randomisasi ya guys ya Berada di posisi ke-7 Atau mungkin si Pak Luyberjaya tusun duluan Oke Pak Luyberjaya masih berhasil bertahan Ternyata dan SRBAM juga sisa Oke guys Oke guys Oke oke Kita harus berpikir jernih guys ya Ini Kalian bisa liat ya disini ya Kalian bisa liat Kelvin Kimang Di posisi ke-6 Eh 1,2,3,4,5,6,7,8 Di posisi ke-7 Masih 4 HP Sisa 4 HP maksud gue ya Disusul oleh SRBAM Dengan 5 HP Pak Luyberjaya dengan 11 HP Dan Unbox 14 HP Disusul lagi oleh Excelos Dengan 19 HP Ini Salah satu dari mereka Atau mungkin ya Kalo tebakan gue sih ya Setelah Creepron ini Bakal ada 2 orang tusun 2-3 orang yang mati Kalo gue bilang ya Setelah Setelah Creepron ini kan battle Setelah battle itu Bakal ada 2 orang tusun 2-3 orang Soalnya ini sengit banget sih Karena Yang pasti 1 udah pasti lah Soalnya ada yang main summoner cuy Kelvin Kimang Dan PH Doop disini juga main summoner di atas ya Kita liat aja disini ya Gue pengen liatin ini Kita harus pindah-pindah screen ini Dan Kelvin Kimang disini udah dapetin Si ini ya Kari bintang 2 Oke dia perlu 4 kristialnya sih Dia udah 8-8 belum? Oh udah 8-9 malah Oke unik sih ini Unik ya Dia mainnya Oh dia perlu gatot Perlu gatot ya Oke link bintang 2 dari XLOS Kita liat disini Ini bakal ada 2-3 orang sih yang tusun Liatin ya Yang ketemunya sengit-sengit semua ini ya Kita liatin dari si Kelvin Kimang dulu disini Ketemu sama si XH Valdo ya guys ya Dan si Valdo disini udah punya retail bintang 2 Dengan bantuan elfnya Kita liat disini Apakah si Kelvin Kimang bakal tusun Dan sepertinya disini Rital mengamuk Kelvin Kimang Sayang sekali sepertinya Oh bentar dulu Freya masih free hit Oh ternyata kali berjalan tusun duluan guys Disini disusul oleh si apa ini Unbox atau si SRBAM Dan kayaknya si SRBAM Menyusul di posisi ke Kelvin Kimang duluan ternyata Oke Kan 2-3 orang bakal tusun di round ini guys Ini terlalu cepat Jadi kita gak bisa pindah-pindah Gak bisa kayak MCIC cuy Kalo MCIC kan ada 3 layar gitu kan ya Bisa liat battle di semua Di semua boardnya ya guys ya Kan 3 orang Oh iya 3 orang cuy 2-3 orang gak bakal kata gue Dan disini udah masuk top 4 lagi Unbox SLS Valdo Sama Do Kita liat ini Apakah si Do bakal menang Oke guys Unbox disini ketemu sama si Valdo Disini yang menggunakan DA Berarti ini mirror match ya Oh sorry Si Valdo yang pake Elf tadi Elf Guardian Tapi disini Tamus DA-nya masih terlalu tebal Dan terlalu strong guys Kayaknya disini si Valdo Harus kalah Tapi gak masih Belum tusun ya Dan si Axelos Apakah mati Sisa 4 HP Axelos Sisa 4 HP nih guys Berarti Ini Habis ini pasti ada yang mati nih Antara Unbox Atau Axelos mati nih Atau mungkin si Valdo mati Kita liat aja Guys ada Epin di Discord Cuman dia diam Jadi yaudah Nah itu ada si Epin tuh guys Hai Epin Hai Endut Oke guys kita lanjut sini Axelos udah ketemu sama si Unbox ya Sama-sama sekarang Kita liat disini si Unbox Yang udah DA-nya Tamusnya pake Crystal DA Pake Kalek Armor juga ini Buat nahanin damage sepertinya Tapi kayaknya si Axelos Masih kurang kuat guys ya Dan disini Ternyata si Valdo Tusun duluan guys Disusul sama si Axelos Di posisi ketiga guys ya Oh my god Oke oke Satu squad Sama-sama Kalah di Throne yang sama Posisi 3 dan 4 Ini mereka sehati nih guys ya Sehati cuy Liat DOP wey Sabar bro Yang dilihat itu yang sekarat dulu Kalo yang di atas-atas nanti lah Kita harus mendapatkan Momen orang tusun ya Eh ambil apa bro Dia main apa sih DOP tadi Oh dia ngepur Oke dia udah dapet Crystal Udah dapet slot juga disini Kayaknya dia udah bisa masukin 6mm nya mungkin ya Dia udah level 9 kan Dia udah bisa masukin 6mm nya nih Tapi kurang apa? Cecilion Oh Cecilion udah dapet Dia kayaknya mau transisi Cuman pelan-pelan ya guys ya Dia tinggal masukin Cloud Day sih Mungkin Cloud Day bisa dimasukin sekarang gitu Ganti Jowhead Biar nyala 6mm nya kan ya Kayaknya enggak dimasukin sama dia 6mm nya ya guys ya Padahal dia bisa masukin 6mm Ganti si Jowhead Tapi entahlah kita lihat aja disini Unbox lawan DOP Apakah disini si Unbox bisa Meng-comeback ini ya Di game ini ya Bisa comeback di game ini Kayaknya enggak bisa guys Soalnya disini Gatotnya udah punya buku Dan loncat duluan disini Sementara si Cloud Day udah boleh berputar Dan Wanwan disini udah mulai loncat Tapi enggak ada damage guys Ini terlalu sakit sih Oh bentar Tamusnya ternyata disini masih hidup Oke Enggak kuat guys Enggak kuat guys Disini Unbox kayaknya harus say goodbye ya Dan kayaknya Oh bentar dulu Masih keputian Masih keputian Oh enggak bisa guys Enggak bisa Enggak bisa Hampir aja cuy Hampir saja cuy Udah ada Cloud Day Mana Oh ini Cloud Day Astaga skinnya Skinnya Nggak liat Gue nggak liat Dia pakai skin soalnya Dia berarti tinggal cari Satu MM Satu MM lagi ya Dia tinggal cari Satu MM lagi sih Ini Tapi mendapat kayaknya MM nya Ketutupan skin Iya soalnya gue nggak biasa Lihat yang skin-skin ini Soalnya gue kurang mampu cuy Gila 1-1 face everybody Iya soalnya dia 1-1 nya Pakai DAS ya Jadi bisa bunuh lordnya Oke disini kita liat lagi ya Unbox ketemu sama PH Doop Ini kayaknya final battle deh Cuman kayaknya nggak tau ya Disini Gator Card nya udah bitang 2 Dan Gator Card nya langsung Ngancat aja dengan buku disini Dan disini Sun nya kita liat disini Sun nya full item Oh Ternyata Sun nya full item Gara-gara item Cloud Day Tapi kayaknya disini Masih belum kuat Kuat guys ya Karena disini si Doop Udah makanya 2 biji Cloud Day Bitang 2 Nah ini Nggak mungkin kayaknya 1-1 Udah nggak mungkin bisa menang Karena dia bakal ke stun dan duar Unbox harus finish di posisi kedua Dan si Doop Congratulation Doop Udah Mendapatkan juara 1 di game ketiga ini Congratulation Gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula-gula Terima kasih.